Halo kawan-kawan, disini kita diminta menentukan masa jenis kaca yang kita simulkan sebagai roka pada sebuah kasus di mana sepotong kaca di udara memiliki berat WU, yaitu beratnya di udara sama dengan 80 N dan beratnya. Jika ke dalam air beratnya menjadi WA sama dengan 40 N, itu beratnya di dalam air, kemudian masa jenis air adalah roka sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi dengan nilai 10 meter persekon kuadrat. Pada kasus ini, kita akan meninjau pada persamaan hukum arsimetis pada gaya angkat ke atas, di mana gaya angkat ke atas pada rumus hukum arsimetis dapat dinyatakan sebagai FA sama dengan EWU dikurang WA, di mana FA adalah gaya angkat ke atas dirumuskan sebagai roa dikait dengan volume tercelup dikali G dikali WU dikurang WA, di mana V tercelup ini adalah volume kaca yang tercelup. Kita akan dapatkan 1000 dikali V tercelup dikali 10 sama dengan 80 dikurang 40, kita dapatkan 10.000 dikali V tercelup sama dengan 40, kita akan dapatkan volume kaca yang tercelup adalah 0,004 meter kubik. Nah, jika kita ketahui secara umum bahwa kaca pasti akan tenggelam jika masuk ke dalam air, maka dapat disimpulkan bahwa roh kaca itu roh kaca lebih besar daripada roh air, maka kaca akan tenggelam. Artinya, volume tercelup itu akan sama dengan volume keseluruhan kaca, karena semua kaca akan masuk ke dalam air karena tenggelam, maka volume kaca juga sama dengan 0,04 meter kubik. Pada kasus ini, kita dapat menggunakan rumus masa jenis, di mana roh kak sama dengan mk per vk, di mana mk adalah masa kaca yang dapat dirumuskan dengan persamaan dari gaya berat, di mana kita ambil adalah berat kaca di udara karena belum terpengaruh oleh gaya angkat ke atas. Kita dapatkan wu sama dengan mk dikali g, maka kita akan dapatkan wu per g per vk, di mana vk adalah volume kaca, di mana kita dapatkan 80 per 10 per 0,04. Kita akan dapatkan bahwa masa jenis kaca sebesar 2000 kg per meter kubik. Sampai jumpa di soal berikutnya.